Tiba di kota Kota Mubagu, Sulawesi Utara, Wamen Kumham Edward Omar Syarif Yaric langsung mengunjungi kantor imigrasi kelas 2 Kota Mubagu, Sulawesi Utara dan meninjau langsung pelayanan publik dan semua fasilitas yang ada. Pada kesempatan ini, Wamen Kumham memberikan apresiasi sebab kantor imigrasi kelas 2 Kota Mubagu telah berhasil memperoleh predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan perlu ditingkatkan. Usai mengunjungi kantor imigrasi kelas 2 Kota Mubagu, Edward Omar Syarif Yaric, mengunjungi rumah tahanan Kota Mubagu dan menyapa para tahanan di ruang tahanan termasuk mengecek menu makanan tahanan dan melihat hasil kerajinan tangan para narapidana. Wamen Kumham juga menerima laporan dari karutan Kota Mubagu bahwa penghuni rumah tahanan ternyata over kapasitas sehingga direncanakan rutan Kota Mubagu akan dijadikan sebagai lapas kelas 2 dengan kapasitas yang lebih baik. Namanya kita belusuang turun ke bawah melihat situasi hutan pada saat malam hari kesan saya itu termasuk tertib, bersih dan meskipun ada kelebihan kapasitas ya tetapi saya lihat masih teratur. Baik Pak, terkait dengan rutan Pak, yang Bapak katakan tadi kan over kapasitasnya, mungkin ada nggak kemudian ini ditingkatkan lagi? Ya, itu yang tadi saya bicarakan dengan Pak Karutan. Kalau kita lihat kan rutan Mubagu ini dia 4 kabupaten ya Pak, dan 1 kota ya. Sementara lapas terdekat ke Amurang itu 2,5 jam sehingga nanti kita mempertimbangkan sehingga rutan ini dapat ditingkatkan menjadi lapas, paling tidak lapas kelas 2 dulu ya. Di sela-sela kunjungannya di rumah tahanan Kota Mubagu, Wamen Kumham membeli sejumlah hasil kerajinan tangan para narapidana. Salah satunya lukisan hewan tersius endemik Sulawesi Utara.